Kesorotan lainnya, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengundang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk memverifikasi adanya laporan masyarakat terkait dugaan suap yang dilakukan Irjen Verdi Sambo. Koordinasi dilakukan untuk memastikan apakah betul ada peristiwa pidana dalam laporan suap Verdi Sambo. Sebelumnya KPK menerima laporan dari tim advokat menegak hukum dan keadilan atau tampak soal dugaan suap yang dilakukan Irjen Verdi Sambo, salah satunya terhadap LPSK. Jadi atas undangan KPK, yaitu terkait koordinasi untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK. Karena begini, tentu kami ingin sampaikan bahwa kami memastikan setiap pengaduan yang masuk ke KPK itu kami tidak lanjuti. Apakah benar ada peristiwa pidana dan itu adalah dugaan korupsi dan itu menjadi kemenangan KPKK atau bukan. Itu yang penting, sehingga nanti kami akan sampaikan tentunya kepada masyarakat bagaimana hasil verifikasi, hasil-hasil koordinasi ini.